Fakultas Hukum Universitas Warmadewa kembali menggelar kuliah umum di Ruang Jaya Singa Mandapa Unwar. Kali ini kuliah umum mengangkat tema, peranan hukum jaminan dalam bisnis perbankan. Kegiatan tersebut menghadirkan guru besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya, Prof. Mohamad Isnaini, selaku narasumber tunggal. Prof. Mohamad Isnaini dalam pemaparannya mengatakan, saat ini masyarakat tidak bisa lepas dari perbankan, mulai dari membayar listrik, air, dan transaksi lainnya melalui transfer lewat bank. Hal ini lebih efisien, murah, dan aman. Oleh karena itu, dalam kegiatan bisnisnya, perbankan perlu didukung dengan hukum jaminan, sehingga perbankan yang seringkali mengucurkan dana pinjaman akan mempunyai posisi yang lebih nyaman, yakni sebagai kreditor difference yang mempunyai agunan. Meskipun demikian, penjualan lelang seringkali menghadapi kendala. Oleh karena itu, hukum jaminan harus terus diserukan kepada para stakeholder di dunia perbankan, kejaksaan, kepolisian, maupun pengadilan. Dengan demikian, bank yang notabene merupakan urat nadi ekonomi negara, tidak terbelenggu dan menderita banyak kerugian. Nah, penjualan lelang ini memang ada kalanya menghadapi kendala. Oleh sebab itulah, kita menyerukan kepada para stakeholder di dunia perbankan, apakah itu kejaksaan, apakah itu kepolisian, apakah itu pengadilan. Jangan sampai membelenggu. Bank yang notabene itu merupakan urat nadi ekonomi negara. Sementara itu, dekat FH Unwar, Inyoman Putu Budiarta, mengatakan, tujuan kuliah umum dengan tema peranan hukum jaminan dalam bisnis perbankan bertujuan memberikan pencerahan kepada sifitas akademika FH Unwar, tidak hanya dalam teori, namun juga dalam praktik. Bank sebagai salah satu badan pengelolaan dana masyarakat harus selalu memberikan kepastian bagi nasabahnya, baik dalam bentuk tabungan maupun pinjaman. Oleh karenanya, perjanjian yang berlandaskan hukum harus disusun dengan melibatkan kedua belah pihak. Ketika bank menyalurkan kredit, tapi beberapa saat ada wanprestasi, tidak muncul melakukan kewajiban, dalam waktu tertentu, maka bank bisa melakukan sesuai dengan perjanjian kredit, dan jika tidak melakukan kewajiban membayar, maka bank bisa melakukan lelang. jual lelang dengan gross actor, hipotik kalau itu kapal, gross actor hak tanggungan kalau itu benar-benar, gross mengenai hipotik, maksud saya Indonesia kalau itu benda-benda yang bergerak. Jadi benda yang dipakai jaminan, dijual lelang, tentu atas kesepakatan atau kejadian yang memang sudah di tanah tangani bersama. Pihanya berharap melalui kuliah umum ini, seluruh sivitas FH UNWAR, khususnya para mahasiswa, memiliki pemahaman tentang hukum jaminan dalam bisnis perbankan. Mahasiswa setelah lulus nanti diharapkan bisa ikut berkontribusi dalam penguatan perbankan sebagai salah satu instrumen lembaga keuangan negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.